oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di matal kuliah sistem pengolahan citra digital untuk materi kali ini saya ingin membahas filter seperti dalam penjelasan teori yang sudah saya sampaikan ini saya sudah membuat 3 filter yang pertama adalah filter yang kedua filter perataan dan ketiga filter median, nah disini mungkin saya langsung jelaskan ya ini bagian yang pertama itu adalah membaca imrit apa namanya picture atau gambar yang akan kita buka, kemudian ini nanti saya tunjukkan dalam gambar pertama kemudian ini cara menambahkan noise yang disebut sebagai noise salt and paper disini saya menggunakan apa konstanta ya atau bobotnya 0,02 kemudian nanti saya tunjukkan juga apa hasil setelah ditambahkan noise salt and paper kemudian kita mengukur tinggi dan lebar atau ukuran matrik ya ukuran matrik tinggi dan lebar dari file gambar citranya kemudian untuk konsep filter terbatas kemudian tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari citra citra uji ya nah disini ada ada 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 piksel tetangga yang kita lihat ya nilai maksimum atau minimumnya berapa kemudian kalau nilainya minimum maka G ya sebagai piksel hasil ini akan kita ubah sesuai dengan nilai minimum ya kalau misalkan hasilnya lebih besar dari nilai maksimum maka nilai G nya atau hasil pikselnya nanti akan disamakan dengan nilai maksimum ya karena untuk filter batas ini kita mengukur nilai minimum dan maksimum dan kalau misalkan nilai yang kita uji atau kita amati sebagai Fx, Y atau Fy, X itu lebih besar maka kita tarik ke nilai maksimumnya kalau lebih kecil dari nilai minimumnya itu kita tarik ke nilai minimumnya nah seperti itu dari filter batas mungkin kita run dulu ya coba kita run dulu untuk filter batas kita tunggu dulu prosesnya nah ini adalah gambar picture asli ya kemudian ini setelah saya tambahkan noise 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 salt and paper tadi dan kita tunggu hasilnya ya setelah di filter gambarnya akan seperti apa nah ini gambarnya ya setelah diberikan noise disini masih cukup banyak ya noise salt and paper yang masih ada ya jadi noise nya masih terlihat seperti itu ini hasil dari filter batas nah kita coba untuk run dua filter yang lain ya yang kedua adalah filter perrataan ini sama ya tadi saya menganggil gambar babun kemudian saya masukkan salt and paper dan salt and paper sebagai noise nya kemudian kalau di dalam konsep filter perrataan ini kita mencari nilai rata-rata ya ada 9 ada 9 piksel 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kemudian kalau double ini kalau proses matematis jadi ada perbedaan nilai piksel ya kalau di dalam nilai piksel asli hasil imret atau pembacaan dari citra itu biasanya jenisnya adalah win8 makanya untuk proses seperti operasi penyumlahan, pemakaian dan lain-lain kita perlu merubah dulu ke dalam jenisnya namanya double dan setelah nanti selesai proses dari operasinya dan kita balikkan lagi ke win8 ya win8 disini maksudnya itu ya intensitas antara 0 sampai 255 kemudian coba nanti kita lihat ya hasil apa namanya hasil dari filter perrataan kita run ya nah disini dapat terlihat ya bahwa hasilnya ini masih cukup banyak noise ya yang masih terlihat jadi filternya tidak bekerja dengan secara maksimal dari sini nah ini adalah output dari filter perrataan kita coba untuk filter yang terakhir ya filter median kemudian tadi sudah saya jelaskan secara teorinya ya filter median berarti kita mencari nilai tengah ya dari 9 nilai yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kemudian kita urutkan tadi dimulai dari angkanya paling kecil sampai paling besar kemudian kita ambil nilai tengahnya ya disini data kelimanya kita ambil pada posisi kelima maksudnya disini nah kita lihat hasil filter mediannya seperti apa nah ini hasil dari filter mediannya cukup bersih ya dibandingkan tadi filter perrataan dan filter yang pertama filter batas nah mungkin untuk operasi dari ketetangan piksel untuk penjelasan program metlabnya saya cukupkan dulu saya sampaikan terima kasih atas peratainya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mungkin programnya bisa sambil dicoba sendiri ya di rumah dengan apa mencoba menggunakan metlab untuk penerapan dari piksel-piksel ketetanggaan ini terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih